Hai 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 welcome back to my youtube channel apa kabar kalian hari ini semoga kabar kalian baik-baik saja Kali ini kita akan membahas tentang momen terbaik Hendra Adibayo bergabung dengan Timnas Indonesia Namun sebelum kita lanjut jangan lupa di like, komen, subscribe, dan share video ini Agar kalian tidak ketinggalan info-info terupdate seputaran bola dari channel ini Nah kalau sudah di subscribe mari kita lanjut Hendra Adibayo merupakan satu di antara pemain yang pernah mencicipi bangkanya mengenakan Gersi Timnas Indonesia Dalam karirnya pemain asal maluku itu menganggap bergabung bersama Tim Garuda dalam momen terbaik di dalam karirnya Berbeda dengan Bambang Pamungkes atau mungkin Evan Dimas dan Mono Pada saat ini yang terbilang memiliki karir yang panjang bersama Timnas Indonesia Hendra Adibayo terhitung menulis karir yang singkat bersama Timnas Indonesia Meski mencicipi Jersi tersebut sejak memperkuat Timnas Indonesia U16 pada 2008 Hendra hanya sesaat bersama Timnas Indonesia Senior Hendra Adibayo hanya mendapatkan waktu selama 7 tahun berseragam Tim Garuda Namun hal tersebut tetap menjadi momen terbaik dalam hidupnya sebagai seorang pesepak bola Masuk Timnas kata Hendra Adibayo ketika ditanya mengenai momen terbaik dalam karirnya di channel Youtube TN Indonesia Katanya sangat susah Tidak segampang itu orang bisa masuk Timnas Selanjutnya pemain yang terakhir kali memperkuat Timnas Indonesia pada tahun 2005 itu Hendra Adibayo pun masih ingat pengalamannya memperkuat Timnas Indonesia di Piala Internasional Palestina pada tahun 2012 Saat itu usianya baru 19 tahun dan berhasil mencetak sebuah gol dalam perangai tersebut Kalau diingat-ingat itu ketika tampil di Palestina Saya sempat mencetak gol di sana hasil kerja sama Tim yang baik Kenangan Hendra Adibayo mengenai dipanya bersama Timnas Indonesia Berdalam mimpi yang sangat sulit dicapai namun Hendra juga tidak berhenti berdoa Agar suatu saat nanti Tim Garuda Indonesia bisa berkancari level dunia Sekian dan terima kasih